Kita lihat ya, airnya ini kotor sekali Kuman, berarti banyak kuman ini Kita lihat Ini di kawasan Mispalah, atau mijrah Kalau punya payung mau lewat kesana sih, gak bisa Hujan-hujanan Tidak tahu, disini jarang sekali ada hujan Oh, itu yang lagi Untuk barang-barangnya tuh Disana Kayaknya enak kalau punya payung Oke sobat, penonton market spesial Jadi, disini ketika ada hujan seperti ini Pinggir-pinggir, nah yang jualan seperti ini Karena terlalu dalam Terlalu keluar, maksud saya Jadi, kalau ada hujan seperti ini Mereka langsung tutup Kita lewat dulu ke sebelah sini Ini berapaan payung? Ini sepuluh dolar ya Atau lima real, main lima real Astagfirullah Ada kabirkam yang besar Ini? Ya Lima belas Ini yang kecil Sudah lima real Berapa bagi ini? Satu bagi, lima real ya Ya Sepuluh dolar Lima real saya mau coba sekarang Ya Ya, lima real ya Boleh? Lep lima real Lepan Lima real boleh Halal, halal Halal, lima real Oke, disini Sekarang saya mau langsung pakai dulu Harganya lima real Nah, kita langsung cek Ah, sagir Eh, kecil Dan ternyata Wah Kecil sekali nih Nah Kecil ternyata Tadinya saya mau beli ini Tapi kecil Untuk kali ini aja Karena hujan Tapi lumayan lah Oke Saya mau beli satu Masya Allah Masya Allah Nah, karena sekarang hujan Saya mau pakai payung Matar Matar Lima real Sembilan Nah, sekarang Saya mau lewat Kemana ini lewatnya Oke, sobat Karena sekarang hujan Jadi saya beli payung Nah, iya Nah, ini bagus Bagus ini ya Manusia bagus Masya Allah Terima kasih Terima kasih Oke, sekarang saya mau lewat dulu Karena hujan ke sana Oke, terima kasih Terima kasih Kita lihat dulu ke sini Enak juga Kalau kita punya payung Di cuaca Seperti sekarang Ada hujan ini Kita Bisa jalan-jalan Meski kita lihat Di bawah itu Kotor Kaki kita Karena semprotan Dari Pinggir Jalan-jalan di sini Tapi ngomong-ngomong Sobat Ini payungnya Terlalu kecil Dan jalan ini licin Kita lihat di sini Ini juga yang lagi Menunggu Kita lewat dulu Ketika ada hujan Sobat di sini Seperti ini Orang-orang itu Lagi pada minggir Kita lihat dulu Di sini sebentar Aduh Dan ternyata Meskipun saya Menggunakan payung ini Saya tetap basah ya Karena Payungnya juga ini Tidak terlalu besar Oke sobat Ikuti terus Dan Angin keceng sekali Masya Allah Dan kita lihat Kesana Juga ke dalam Banyak sekali Yang Lagi hujan-hujanan Dan kita lihat Bukan cuma saya Ada juga Orang Pakistan Yang menggunakan payung Dan kamera saya ini Kena basah juga Oke kita lihat dulu Ke arah Masjid Haram Nah kesana Ini yang Arah Masjid Haram Kesana Karena sekarang hujan Jadi Kondisinya seperti ini Dan banyak sekali Yang menggunakan payung Seperti saya Di antaranya ini Nah kalau tidak menggunakan payung Contohnya seperti ini Basah-basah Kenapa disini dianggap Apa namanya Langkah Karena disini Tidak seperti Kayak di negara kita itu Negara tanah air Disini jarang sekali Ada hujan Sekalipun ada hujan Orang-orang pada senang Kita melihat ke arah Kubri Mispalah Atau ke Kawasan Jembatan Mispalah Nah ketika ada hujan Ini pun seperti ini Ada air dari hotel Nah Sekarang Di kawasan Mekahal Mukaromah Lagi hujan Dan ketika ada hujan Seperti ini kita lihat Jadi genangan air Seperti ini Nyampe kesana Dan Ini yang tidak menggunakan payung Semuanya pada basah Sekarang saya memulai Mau lewat Ke sebelah sini Dan mau tak mau Saya Harus lewat Kita lihat Sepatu saya Nyampe basah Hati-hati dong mas Biar kita tidak kebasahan Subhanallah Di Mekahal Mukaromah Sekarang lagi Ada hujan Dan kita lihat Keseluruhan sini dulu Sekarang saya berada di depan hotel Al-Olayan Golden Kalau dulu Ini namanya hotel Pirdaus Umroh Sekarang ganti nama Jadi di depan hotel Airnya Seperti ini Di sini kita tahu Jarang sekali ada hujan Sekali ada hujan Ya seperti ini Orang-orang pada seneng Termasuk saya sendiri Meskipun saya menggunakan payung Seperti ini Biar tidak terlalu basah Sekuritianya sampai basah-basahan Mau tugas Dan sekarang Saya mau lewat Ada taksi Kita lihat kotorannya Dari sebelah dalam itu Sangat kotor sekali Oke Oke kepada para pantur Pantur-pantur Ikuti terus Video berikutnya Kita lewat dulu Kesini Kita lihat ya Airnya ini Kotor sekali Kuman Berarti banyak kuman Ini Kita lihat Sekarang saya mau masuk Kedalam Mau melihat langsung Bagaimana Bidangan air Dari sebelah sini Ini Kalau tidak salah Ini dari kawasan Mispalah Yang dari Pegunungan Kita tahu Di atasnya itu Banyak sekali Kontrakan-kontrakan Kalau basah kita Sekarang saya mau lewat Kalau iklan Dikitama ini Harus pakai langsung Sabun detol Ini biar Menghilangkan kuman Karena Sudah bisa dipastikan Airnya seperti ini Pasti banyak Kumannya juga Disini ada yang Nawarin ke saya Katanya mau ke atas Kata saya Enggak Oke guys Kita lihat Tempat saya ini Basah Ini yang lagi Cari muatan Katanya mau ke jabal Kalau mau ke atas Naik Mobil ini Dengan bayar Satu real Satu real Jadi Seperti yang kita Bayangkan Ternyata Disini Banyak sekali Genang-genangan Air kotor Seperti ini Karena Kalau ada hujan Semuanya pada Turun ke jalan Oke ikuti terus Video berikutnya Nah ini Lagi menunggu muatan Nah ini muatannya Kayanya Ini jaman dari Pakistan Mau berumrah Insyaallah Utau barakallah Umrah di saat Cuaca hujan Seperti ini Mabrur Baraka Insyaallah Kita lihat Terus ke Dalamnya Lagi Sekarang hujannya Sudah mulai redah Tinggal kotor-kotorannya Yang masih ada Dan disini Banyak sekali Mobil-mobil yang parkir Sebenarnya disini Tidak boleh Kalau misalnya Ada Murur ya Kalau bahasa sinima Ini langsung Diangkut Biasanya Karena disini Tidak boleh Parkir sembarangan Sekarang Saya berada Di Pendalaman Bisbalah ini Yang Menuju tadi Kalau gak salah Namanya Jawabat Tau jawabat apa Yang jelas Ini kawasan Bisbalah Oke ikuti terus Video berikutnya Terima kasih kita lihat masih banyak sekali para jemaah atau para mukimin yang keluar dari sini dan ngomong-ngomong disini sudah mulai gatal-gatal nih guys kaki saya karena mungkin di dalamnya banyak kuman karena air yang kotor saya lewati tadi oke baik terima kasih yang sudah menyimak dan menonton channel margar special semoga kalian sehat-sehat selalu dan dengan Allah SWT baik di video kali ini cukup sampai disini aja dulu kita tunggu wassalam